Pemirsa kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 di tahun 2020 menghantam hampir semua sektor industri. Salah satu sektor yang terpukul parah pastinya jasa konstruksi. Gimana enggak jumlah pekerja di lapangan harus dibatasi? Bahan-bahan pasokan, bangunan tersendat, belum lagi klien-klien yang membatalkan proyek. Tentunya mendatangkan potensi kerugian yang tidak sedikit bagi perusahaan. Namun seiring pemulihan ekonomi yang berlangsung dalam satu setengah tahun terakhir, sektor ini mulai pulih. Salah satu yang menikmati pulihnya sektor ini adalah PP Presisi. Tahu dari mana? Karena perusahaan pelat merah ini nyatanya berhasil menaikkan net profitnya hingga 27% year on year di kuartal pertama tahun ini. Nah langsung saja kita ulas dalam bangkit dari pandemi, PP Presisi dan sektor infra bersemi kembali. Iya, kalau buat sebagian orang nama PP Presisi kurang familiar, tapi pasti langsung kenal sama proyek-proyek yang pernah dikerjakannya. Yang kemarin baru pulang mudik ke Sumatera, via jalur darat? Nah tol yang dipakai itu adalah salah satu karya dari PP Presisi. Atau siapa yang kemarin ikut nonton MotoGP di sirkuit Mandalika? PP Presisi juga ambil andil di pembangunannya. Terus penduduk ibu kota pasti tahu dong dengan Bandara Soekarno-Hatta. Di sini PP Presisi adalah pihak yang bertindak sebagai pembangun runway tiganya. Ya selain proyek-proyek ini pun perusahaan BUMN ini terlibat dalam membantu konstruksi di Pelabuhan Patimban, Tol Pandaan Malang dan Jalur Pantai Selatan Jawa alias Pansela. Jadi proyek-proyek yang dikerjakan ini nggak main-main pemirsa. Di luar proyek-proyek besar ini pun masih ada sejumlah proyek lainnya. Mulai dari tol, pembangkit listrik, hingga pembangunan kawasan industri yang tersebar di sejumlah wilayah di tanah air. Lalu bagaimana kinerja perusahaannya saat pandemi dan pasca pandemi? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Seperti yang saya bilang tadi pemirsa, hantaman corona memang kejam untuk sektor infrastruktur. Terlihat dari laba perseroan yang merosot lebih dari 70% di tahun 2020. Tahun yang nggak mudah memang untuk sektor konstruksi. Namun di tahun 2021 terlihat ada perbaikan. Laba full year-nya naik sekitar 27% secara year-on-year. Bahkan untuk kuartal satu tahun ini saja labanya sudah naik 27% dengan raihan 39 miliar rupiah. Ini sejalan dengan kinerja pendapatannya yang naik 24,7% atau setara dengan 829 miliar rupiah. Nah apa yang bersumbang sih untuk hasil Ciamik laporan keuangan PP Presisi? Kalau dilihat lebih dari 90% penghasilan perusahaan ini bersumber dari proyek-proyek infrastruktur dan jasa pertambangan. Khusus di tahun 2022 ini rupanya jasa pertambangan berkontribusi sebesar 52,7% dari total kontrak baru yang diterima. Jadi nggak heran kalau perseroan punya konsen khusus untuk proyek pembangunan jasa pertambangan seperti proyek Weda Bay Nikel dan proyek Morowali. Seperti apa? Kita cek di slide berikutnya. Proyek Weda Bay Nikel ini menjadi salah satu megaproyek jasa tambang perseroan yang berlokasi di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Di mana jasa PP Presisi mencakup mining development infrastructure seperti hauling road upgrading, stockpile development, dan hauling services. Hingga April 2022 total perolehan nilai kontrak PP Presisi di proyek Weda Bay Nikel telah mencapai 2,3 triliun rupiah. Dan kita ketahui bersama ya pemirsa yang namanya pengolahan nikel di Indonesia kini nggak bisa dipandang sebelah mata. Sejak pemerintah menyampaikan visi untuk bisa menjadi produsen baterai kendaraan listrik dan masuk dalam ekosistem kendaraan listrik global. Apalagi kemarin Presiden Jokowi pun baru aja ketemu sama bosnya mobil listrik Tesla, Elon Musk. Dengan demikian kalau pengolahan nikel di Weda Bay ini lancar dan sejalan dengan misi pemerintah, nggak perlu heran kalau PP Presisi pun turut membawa Maluku Utara menjadi lokasi yang diperhitungkan dalam ekosistem kendaraan listrik kelas dunia. Nah lalu bagaimana dengan proyek di Morowali? Kita cek di slide berikut ya pemirsa. Morowali, Sulawesi Tengah ini merupakan kawasan pertambangan nikel juga. Di sini ada BUMN Tambang yaitu PT. Vale Indonesia yang membangun pabrik pengolahan nikel alias smelter dan mengelola wilayah tambang sekitar 20 ribu hektare. Untuk proyeknya setambang nikel Morowali, PP Presisi mengerjakan pekerjaan mulai dari overburden hingga barging dengan total nilai kontrak mencapai 447 miliar rupiah. Dan dalam mengerjakan proyek-proyek jasa tambang khususnya Morowali dan Ueda Benikel, PP Presisi sepanjang tahun lalu setidaknya telah menggelontorkan modal hingga 307 miliar rupiah. Dan untuk tahun ini diperkirakan akan menghabiskan 431 miliar rupiah. Direktur utama PP Presisi, Ruli Noviandar, menilai kesuksesan untuk berkontribusi di dua tambang nikel besar akan menjadi modal untuk memperoleh kepercayaan dalam kontrak-kontrak jasa pertambangan serupa. Dan gak terbatas di nikel aja pemirsa tetapi juga menambah di sektor batu para. Yang namanya gara proyek infrastruktur dan tambang pastinya perlu modal besar. Untuk memenuhi kebutuhan belanja modal ini, perseroan menerbitkan obligasi yang nilai totalnya mencapai 1 triliun rupiah yang akan dibagi dalam dua tahap di tahun 2022 dan 2023. Sekitar 70% dari obligasi ini akan disalurkan untuk belanja modal tadi pemirsa. Proyek-proyek yang sedang ditangani apa aja ya? Ada kereta api sumut binjai, jalan di Bojokerto, tol Semarang Demak, tol Serang Penimbang dan masih juga harus menyelesaikan proyek-proyek besar seperti WDB, nikel, borowali, dan tol Cijago. Ya ini jadi gambaran bagaimana sektor infrastruktur tanah air sudah kembali bergairah. Dengan menggeliatnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah terutama di luar Pulau Jawa. Semoga ini juga menjadi trigger untuk bergeliatnya sektor-sektor lain dan menjadi pemacu perbaikan ekonomi di Indonesia. Khususnya untuk meningkatkan geliat ekonomi di daerah-daerah.